Efektivitas digital marketing dinilai akan meningkatkan performa bisnis di era digital. Ya, efektivitas yang terukur semakin membuat digital marketing menjadi pilihan yang digemari oleh pelaku usaha. Dalam dunia digital marketing, kita mengenal istilah konten marketing. Sebuah strategi pemasaran di mana yang membuat dan mendistribusikan konten yang menarik bagi audiens yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya di sini bisa untuk memperkenalkan produk, membangun hubungan baik dengan calon pelanggan, mendorong calon pelanggan untuk melakukan pembelian atau mengajak pelanggan setia untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Hal inilah yang dilakukan oleh digital marketing agensi. Bentuk konten dalam digital marketing semakin beragam, baik berupa artikel, info grafis, video kreatif maupun audio. Salah satu metode yang sering digunakan saat melakukan kegiatan digital marketing adalah Artificial Intelligence atau AI. Di bidang konten marketing, AI dapat digunakan untuk memahami pola audiens dengan lebih baik sehingga konten yang dibuat bisa lebih relevan. Tidaknya itu, AI juga memberikan wawasan tentang konten yang tepat untuk kata kunci yang ditargetkan. Pencarian konten yang relevan dan distribusi konten juga dapat dilakukan secara otomatis berkat teknologi Artificial Intelligence. Bagaimana kegiatan otomasi marketing di era digital yang dapat menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan bisnis? Simak ulasannya dalam CreateUp. Berbagai sumber, Aidex Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini mengenai mengenal startup otomasi pemasaran sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Pak Yopi Suryadi, beliau adalah founder dan juga CEO dari M-Target. Halo, selamat pagi Pak Yopi. Halo, selamat pagi Pak. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik, baik. Ya, semoga kita sehat selalu ya. Ya, Pak Yopi, Jadi sebenarnya bagaimana nih Anda melihat tren otomasi pemasaran saat ini? Kalau kita namanya di masa pandemi ini ya, kita masukin eranya next normal. Jadi para pelaku usaha itu mau nggak mau dipaksa untuk go digital. Go digital itu bukan tentang melulu tentang teknologi yang canggih ya, tapi how we do things. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan dengan manual atau analog, konvensional. Nah, kita gantikan dengan teknologi supaya bisa menjangkau lebih luas lagi. Oke, artinya secara manfaat sebetulnya ada perluasan manfaat ya, ketika kita misalnya melakukan otomasi pemasaran pada saat era digital gitu. Nah, manfaatnya apa aja tuh Pak Yopi? Oke, manfaatnya itu adalah sudah tentu we get done things better ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu jadi jauh lebih baik, jauh lebih cepat. Dan kita dapat memikirkan strategi. Jadi biasanya tuh manusia memang tidak dirancang untuk hal-hal yang rutin. Seperti misalnya melakukan kegiatan marketing. Nah, dengan adanya software, teknologi yang mengotomatisasikan segala kegiatan marketing ini, hal-hal yang biasanya kita lakukan manual jadi dilakukan oleh mesin, oleh engine. Nah, sisanya kita tinggal menentukan pasar mana, seberapa luas cakupan yang kita mau makan ya pasarnya ya. Jadi sebetulnya itu efektivitasnya sangat-sangat terbukti baik dengan otomatis. Ada contoh kasusnya nggak Pak Yopi? Misalnya dalam sebuah aktivitas otomasi pemasaran gitu, ini betul-betul membuat cakupan pasarnya menjadi lebih luas dan lain sebagainya. Kemudian pengusahanya bisa concern ke core bisnisnya dan lain-lain. Itu ada contoh kasusnya nggak misalnya? Oke, contohnya begini. Kalau di kami ya, kita itu melakukan kegiatan email marketing. Email marketing itu biasanya ada beberapa yang melakukan email marketing dengan mengirimkan satu per satu. Kita punya database banyak, saya ada 10 ribu atau 20 ribu. Dan kita tidak bisa mengirimkan konten yang sama ke semuanya. Jadi semuanya itu harus personal dan relevan. Nah, caranya bagaimana kalau kita harus melakukan itu setiap hari sendiri atau dengan tim manual, makanya kita pakai dengan email marketing. Misalnya lagi, kalau kita kirimkan email, orang ada yang membuka, kita kirimkan yang berikutnya, konten. Dan waktu orang ini tidak membuka, kita tunggu beberapa hari, kita kirimkan lagi konten yang sama. Itu semua otomatis engine yang melakukan, software yang melakukan. Jadi produktivitas itu jadi jauh lebih meningkat. Oke, tapi sejauh ini platform apa aja sih yang paling banyak dimanfaatkan untuk memaksimalkan otomasi pemasaran ini? Setahu saya banyak dari luar ya, seperti HubSpot, atau Salesforce, atau Microsoft Dynamics juga ada. Dan tentunya juga platform kami yang target platform-platform ini banyak dipakai. Tergantung dengan kebutuhan dari bisnis itu sendiri, dari kegiatan marketing itu sendiri. Gitu. Oke, dan secara teknologi, biasanya teknologi apa yang digunakan untuk melakukan otomasi pemasaran ini? Biasanya otomasi pemasaran ini bermulai dari channel. Jadi channel apa yang dipakai biasanya bisa email, bisa whatsapp, bisa SMS, atau push notification, dan yang lain-lainnya ya. Dari situ kita membuat flow-nya. Flow jadi alurnya itu seperti apa. Kita rancang skenario-nya dari awal. Jadi teknologinya itu, kalau di kami itu ada 4 core, jadi email, landing page, interactive form, sama CRM. Nah, 4 ini digabung, tinggal ditambah channel yang dipakai dan diperlukan oleh para pebisnis. Tinggal di-connect semuanya. Ya, kalau boleh saya sarikan gitu dari apa saja manfaat yang kita dapatkan dari otomasi pemasaran ini. Kegiatan-kegiatan marketing itu bisa terjadwal sesuai dengan yang kita rancang gitu ya. Dan secara target market juga itu semua dirancang juga gitu ya Pak Yopi ya. Betul, betul. Oke. Nah, kemudian Pak Yopi, sebenarnya perbedaan ketika kita itu melakukan otomasi pemasaran dengan pemasaran konvensional itu bedanya apa sih? Dan pengaruhnya sebesar apa? Oke. Kalau bisnisnya masih dalam skala kecil, kegiatan pemasaran bisa dilakukan secara konvensional, secara manual. Tetapi begitu bisnis menjadi lebih besar lagi, database, calon potensial user, customer jadi jauh lebih besar lagi, maka diperlukan software untuk mengotomatisasi semua bisnis proses di dalam marketing campaign. Jadi skalanya itu bedanya adalah kegiatan yang tadinya dilakukan manual sekarang jadi otomatis. Itu perbedaan mendasar dan kalau ditarik jauh lagi, segala sesuatu yang otomatis itu akan bisa mencakup area yang lebih luas lagi. Potensial customer jadi lebih banyak lagi. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau bisnisnya atau usahanya masih dalam skala yang kecil tapi juga menggunakan otomasi pemasaran tadi ya? Yes, itu yang sedang kami tuju. Oke. Oke, artinya ada segmen yang kemudian juga sekarang diluaskan oleh Anda sendiri begitu ya? Iya. Oke. Sudahkah value dari otomatis pemasaran ini disadari oleh banyak pelaku usaha di Indonesia? Kalau marketing automation ini sudah banyak yang menyadari kebutuhannya untuk menggunakan ya. Jadi kita itu berangkat dari problem. Problemnya adalah biasanya productivity atau cara kerja dan lain sebagainya. Makanya marketing automation masuk dan para pemain-pemain besar terutama di area industri finance ya saat ini ya saya melihatnya sangat terbantu dengan adanya marketing automation ini. Tapi provider marketing automation ini juga sudah banyak? Provider marketing automation lokal yang saya tahu ya kami sendiri ya saya nggak terlalu memperhatikan yang lain. Tapi kalau dari luar itu banyak kayak HubSpot dan Marketo. Itu perusahaan-perusahaan besar kalau melihat dari out of topic ya harga sahamnya HubSpot itu mereka dalam satu tahun pandemi ini, 19 bulan pandemi itu bisa naik berkali-kali lipat dari seratusan dolar sampai 400 dolar. Oke. The Art of Competing with Giants. Ini mungkin Anda bisa sampaikan Pak Yopi artinya gini. Kalau memang Anda menjadi seorang pemain lokal yang kemudian juga mencoba untuk memenangkan pasar dalam negeri begitu tapi pasar ini kemudian disadari oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan otomasi pemasaran di luar negeri gitu yang tentu saja secara SDM kemudian juga teknologi dan lain sebagainya itu memang sudah sangat-sangat baik gitu. Nah, gimana sih Anda jagal persaingannya antara pemain-pemain ini? Pada dasarnya sebuah kompetisi itu nggak melulu tentang fitur satu dan lainnya ya, tapi lebih banyak tuh ke service. Produk yang kami buat itu dikhususkan memang untuk market Indonesia pada khususnya dan Southeast Asia pada umumnya. Jadi karakter usernya aja berbeda sebetulnya. Kalau di US mereka sudah sangat matang di dunia SaaS, software as a service. Di Indonesia mereka perlu karakter yang seperti super ad dan terutama mereka banget-banget perlu yang namanya relationship dengan company. Nah, itu yang menjadi salah satu titik unggul kami ya. Competing with Giants, give your best service. Oke, iya karena perlu memang komunikasi yang touch lebih deep gitu supaya engagement-nya terbangun dan yang memiliki kemampuan itu biasanya player-player yang ada di dalam negeri gitu ya. Yang udah tahu pasar domestik intinya gitu ya. Oke, Pak Yopi sebenarnya dari jasa yang Anda berikan itu apa sih bedanya dengan yang lainnya gitu? Yang membedakannya itu apa? Yang membedakan kalau dari sisi produk ya, dari sisi karakter produk itu kita memang mempunyai karakter super ad. Ini yang memang dibutuhkan oleh pasar Indonesia. Jadi marketing automation-nya tidak hanya sekedar automation tetapi kita menyediakan beberapa channel-channel yang mereka memang butuhkan. Dan terutama pada dasarnya itu untuk B2B marketing automation ini kita bisa menjahit sesuai apa yang mereka mau dan modular. Jadi fleksibilitas sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Channel disediakan, teknologi disediakan tetapi fleksibilitasnya sangat tinggi. Oke, ada channel-channel yang Anda sediakan kepada klien. Nah, itu channel-channel seperti apa? Oke, kita itu core product yang paling kuat itu adalah email marketing ya. Jadi segala jenis email mulai dari transaksional, email marketing, email OTP dan lain sebagainya. Itu kita sediakan, ada juga yang namanya interactive form. Interactive form itu ibaratnya form yang pintar, ada logiknya. Jadi kalau kita jawab A, dia akan memberikan pertanyaan berikutnya dan lain sebagainya. Dan sama landing page. Salah satu kelemahan tim marketing adalah tidak ada programmer di dalam untuk membuat microsite. Jadi kita buatkan teknologi landing page yang bisa membuat landing page tanpa coding seperti itu. Dijahit dengan automation. Baik, baik. Nah, ini sebetulnya mengapa Anda tadi menyebutkan ini sebagai super app gitu ya, karena semua ada di situ gitu ya. Oke, selama ini cakupan klien dari Amtarget sendiri sudah di mana saja Pak Yopi? Oke, saat ini saya masih menyimpan mimpi saya untuk menjangkau UMKM di Indonesia ya. Kalau untuk tahap bisnis kami sekarang, kami menyasar market B2B enterprise, terutama di area financial industry. Jadi kayak beberapa user kami seperti Takomsel atau BNI saat ini menggunakan dan insurance-insurance gitu. Oke, tapi kenapa fokus Anda lebih kepada UMKM nih Pak Yopi? Kalau ini personal, personal goal aja ya. Saya memang berangkat dari UMKM dan saya juga memang mau menjangkau area UMKM. Saya punya mimpi supaya UMKM bisa melakukan digital marketing sama seperti pemain-pemain besar. Oke. Tapi dengan resource yang tidak mahal, orang yang tidak banyak, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda pertama kali memperkenalkan Amtarget ini kepada pelaku usaha gitu ya, menemukan kesulitan nggak sih? Dan sosialisasinya itu seperti apa? Tentunya ya, barang baru atau produk baru atau teknologi baru, kalau kita perkenalkan itu kita melalui proses edukasi yang cukup besar porsinya. Jadi kami melakukan edukasi mulai dari tahun 2017 sampai hari ini, tetap kita ada event-event dan lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk para B2B marketers atau enterprise mereka memang sudah punya kebutuhannya. Nah, kalau untuk UMKM, porsi edukasi memang harus lebih besar. Oke. Apa yang Anda lakukan untuk menyasar target UMKM yang secara karakteristik ini memang cukup unik? Artinya secara treatment, Anda nggak bisa samakan dengan treatment yang Anda lakukan kepada korporasi-korporasi besar lah ya. Betul. Secara strategi, apa yang dilakukan supaya memang titik equilibrium-nya ketemu? Sebaran marketnya dari UMKM juga akan meluas, secara harga juga mereka masih reasonable gitu. Dan untuk Anda sendiri sebagai perusahaan masih cuan lah. Nah, strateginya gimana nih? Ini kayaknya menarik. Kalau strategi kami ya, tetap kalau dari UMKM, karena tadi saya bilang porsi edukasinya tinggi. Kami banyak menyelenggarakan event-event saat ini webinar. Kalau dulu itu tetap event offline untuk mengedukasi dan tidak hard sell sama sekali. Hanya untuk memperkenalkan urgency-nya. Kenapa kita perlu menggunakan data di dalam marketing, bukan kira-kira, bukan asumsi. Karena dari satu bisa jadi sepuluh, dari sepuluh bisa jadi seratus, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu yang kami coba edukasi ke market UMKM ya, pendekatan yang nggak langsung menjualan, dan lain sebagainya. Memang cukup unik marketnya. Tapi saya percaya mereka mulai menyadari urgency-nya untuk melakukan digital marketing yang terstruktur dan terarah. Baik, berarti sekarang tahapnya masih sosialisasi dulu ya, teman-teman UMKM. Baru di situ kemudian ketika sudah mulai dikenal, ada pola-pola kerjasama lah yang memang dilakukan dengan teman-teman UMKM. Dan memang ada investasinya begitu kurang lebih ya. Karena mongga-mongga memang ini adalah perusahaan dan harus ada biaya operasional yang kemudian harus dipilih. Betul, itu salah satu kendala yang kami hadapi ya. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses untuk Anda dan sukses untuk M-Target. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih Pak Yopi.